Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue Andri pribadi. Dan sekarang kita mainkan lagi Cintampi Stories. Kita lanjutkan aja langsung. Oke, kita lanjutin. Ini hari keberapa? Hari ketiga kalau nggak salah. Hari tiga minggu kedua. Oke, kita mulung dulu ya. Mulung dulu. Abis itu baru itu. Oh iya, gue baru tau ternyata ketika kita ngebuang sampah. Eh, bukan ngebuang sampah, ngambil sampah dan taset kepenuhan. Itu dia ada di sini. Ini bisa diambil ternyata. Oke. Kita keluar lagi. Ambil lagi mungkin ada lagi. Biasanya ada lagi sih dia. Oke. Kita ngecewkan dulu. Kita jual. Yap. 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 Oke. Kita mulung dulu sebentar. Ntar lho, gue mau ngeliat si ceweknya ini ada di mana. Salah. Salah Bambang. Caranya namanya Bambang jangan tersinggung. Hanya buat candan aja ya. Mudah-mudahan nggak ada yang tersinggung. Oke, kita ke atas dulu bentar. Bentar, gue mau mulung dulu. Abis itu mau kebiasa. Memperarat silaturahmi dengan si Isma. Udah kangen sama Bebe. Oke, kita lanjut. Ini mana sampahnya? Buset dah. Kakak ambil. Lah, buset. Kakak ambil. Tartas gue penuh belum? Eh? Oke. Botor saus ini mahal. Gue mau liat nih. Hari ini kita ada cutscene lagi atau nggak. Dan gue pengen coba... Apa ya? Coba ningkatin komunikasi gue dengan yang lain juga gitu. Oke, sip. Kita cutscene dulu. Oke. Oke. Kita langsung kajak ke ini kali ya. Ke Indomarket. Eh, ada siapa nih? Nabila ngobrol. Gue mau nolong dia tapi gue belum bisa karena... Belum bisa jadi sekretaris desa gitu. Susah. Bututi. Tukang tipu. Oke. Kita langsung ke Indomarket aja. Kita ngobrol sama si Isma. Ah, Isma. Alah. Oke. Sampak Tio. Oke. Nah, ini Kak Seno ini. Kak Seno. Halo, Kak Seno. Apa kabar? Ini Jokowi bukan Kak Seno. Bukan Kak Seto. Bukan Kak Seto. Tep, tep. Sil sesuatu bisa kita ambil nggak? Oke, botol sausnya mahal sih. Oh. Cutsin, cutsin. Kalau kuitansi itu sampai hilang kan bisa gawat. Tapi kan saya sudah kasih ke dokter. Buktinya nggak ada tuh. Mungkin dokter tidak sengaja menjatuhkannya. Nggak mungkin lah. Bisa aja kamu yang cerobohi, Mas. Tidak mungkin, Dok. Menurutmu apa aku memang seceroboh itu? Gue jujur aja nggak tahu secara ininya. Dia ceroboh atau nggak. Kita lihat aja. Tidak aja kok. Terima kasih, Andri pribadi. Ah, kalau begitu coba kita cari lagi. Andri pribadi tolong bantu carikan juga ya. Oke. Siap, Dok. Ada di bawah kasur. Terima kasih ya sudah membantu dan percaya padaku. Iya, sama-sama. Hehehe. Maafkan saya ya, Mas. Belakang ini saya kelelahan. Makanya jadi emosian. Iya, Dok. Tidak apa-apa. Makanya istirahatnya cukup juga. Dokter juga manusia. Bisa sakit lho. Iya nih, kemarin ini bolak-balik ke rumah sakit di kota sebelah. Sepertinya saya akan menetap di sini saja untuk beberapa waktu. Oke. Jadi bapaknya ini ceroboh. Bapak dokternya ini. Paling jadi bapak dokternya lagi masih di Indomarket. Tentu sudah muncul di cutscene ini gitu loh. Oke, kita turun ke bawah. Oh iya, gue hari ini mungkin nggak tahu main satu hari. Mungkin satu hari dalam game atau dua hari dalam game. Karena takut memori gue penuh juga. Atau mungkin nanti gue bikin gini aja deh. Satu hari. Nanti gue stop dulu. Rekamannya habisnya nanti gue main satu hari lagi. Gitu. Oke. Oke, kita kemana ini. Oh iya, coba kita ke sini. Gue mau kerja tapi nanti dulu deh. Ini ada di sini ada siapa? Oh ada Bang Alec. Ada Bang Alec. Ada Bang Alec. Gue pengen beli sepeda seriusan. Nggak punya duitnya. Bodoh lah. Yo, kenapa? Nggak apa-apa sih. Cukupeng ngobrol aja Bang Alec. Buset dan nanya-nya. Lo kenapa? Nggak kenapa-nanya. Wih, cut scene lagi. Oh, Kak Seno. Andri pribadi. Iya, Kak. Aduh, lagi apa, Kak? Saya sedang memikirkan ide untuk menulis buku. Sejak dulu saya ingin sekali menerbitkan buku. Wah, buku apa nih? Mungkin saya akan menulis novel. Menurutmu mendingan novel romantis atau petualangan dulu? Petualangan, Pak. Romantis. Cewek-cewek yang baca, Pak. Kalau saya petualangan, Pak. Ya, boleh juga. Saya memang suka baca kisah-kisah petualangan karena bermain dengan imajinasi saya. Mungkin aku bisa membuat tema fantasi berdasarkan kultur Indonesia. Semangat, ya, Kak. Ini tema fantasi kultur Indonesia ini, game ini. Terima kasih sudah mendengarkan cempatan saya. Semoga bisa saya kasih ke penerbit. Oke. Ini belum buka. Fitness. Kalau sudah buka, saya ingin ke Bang Tigor. Jadi begini loh. Ketika kita dapat model paku kayak gini tadi. Nah, ini kayak model begini. Ini jangan dibuang kalau paku. Lo bisa kasih ke orang gitu loh. Pakku, nanti kalau nggak salah nemu sisir juga. Kenapa gue itu? Gue tahu. Kalau dah sebelumnya gue merekam dan rekamannya rusak gitu loh. Dan ini gue merekam lagi. Makanya gue bilang mungkin gue merekam satu hari dalam game ini atau nggak dua hari gitu. Lihat aja nanti. Karena memang gue penuh gitu loh. Karena apa ya? Sudah gue install-installin game-game kayak Super Mario kemarin kan. Mau nggak mau ya itulah. Oke, plastik resek. Nggak cukup lagi sebenarnya. Tapi kalau misalnya kita ambil pun nanti dia ke-restore ke lemari kita. Ini siapa? Ngobrol. Oke. Ntar dulu. Kita mau kemana lagi? Oh iya ini udah buka nih Global Fitness. Oke. Tigor emang. Tigor ada. Nah ini dia. Halo Mas Bro. Apa kabar? Baik Mas Bro. Tigor. Ini kalau nggak salah disini ada satu cutscene lagi yang bututi itu. Tapi gue nggak tahu. Coba ntar gue coba. Tapi ini nggak ada nih. Bututi kalau nggak salah ada. Arusnya ada. Ambil dulu yang ini. Biarkan lah. Nggak apa-apa penuh. Oke. Tahu belum? Bututinya itu sama gue udah satu ini belum ya? Satu... Udah satu hati belum gitu loh. Hati satu gitu loh. Ini gimana? Bututi. Bututi. Oke. Udah. Habisnya bisa dong? Oh. Hati waktu siang. Hati sore hari. Oke. Oke. Kita jualan dulu. Ini. Yap. Yap. Nah ini jangan dibuang pak. Aku kasih aja ke pak ini. Dia biasanya mau kok. Atur Nuhun. Iya pak. Sama-sama. Gue pengen beli kayak kosmetik, majal cewek, sepatu, teka-teki silang, kamus, cincin nikah. Wow. 3500. Mahal anjir cuy. Bunga. Bunga timin. Parfum. Boneka. Jam tangan. Gue belum tau ini sih. Apalagi kita kerja aja dulu. Kita sampai siang mungkin. Dan kita sisain aja beberapa. Tunggu ngasongan aja deh. Kerja. Oke jam 9. Sip. 314 duit gue. Ini gue pengen promosi naik jadi ke... Tukang warnet gak bisa-bisa gitu loh. Ini udah sore nih kayaknya. Tapi kita bisa ini kalau gak salah. Disini ada anak-anak. Ini tumben gak ada nih. Biasanya ada yang ngumpul disini gitu loh. Ini gak ada. Aduh gak sih itu Bambang. Oke. Oke kita kesin dulu. Nah Ibu Tuti nih. Cutsin. Eh Ibu Tuti ini uang kosan saya ya. Oh iya makasih ya. Eh Ibu Tuti mana uang kosan kamu? Sudah nunggak 2 minggu loh. Anu Bu. Kabur. Aduh kabur dia. Udin Udin. Kurang ajar. Awas kamu nanti. Oke. Astaga Buti ternyata galak ya. Kalau udah soal uang kosan nunggak. Menyeramkan. Oke. Kalau gak salah ada satu cutscene lagi disini. Yang punya siapa yang cewek itu ada yang kerja di Omega Mart. Omega Mart itu sebenarnya kalau di Indonesia itu Alfamart gitu loh. Cuma karena dipleset jadi Omega Mart gitu loh. Lo punya ini lagi nih. Kita ke joystick. Nah. Kalau gak salah ada cutscene lagi. Nah betul. Andri pribadi aku sedang membeli stick. Sepertinya kamu sangat menyukai stick ya. Iya aku memang suka sih. Hehehe. Memangnya enak banget ya stick disini. Iya enak kok gak kalah sama di kota tempat tinggalku dulu. Aku juga kaget bisa ada stick saya enak ini di Jintampi. Bagus loh kalau begitu. Sebentar ya aku mau bayar dulu. Oke. Kenapa ya? Kenapa Sarah? Aku baru memperiksa tasku tapi sepertinya aku tidak membawa uang. Oke. Wah gawat kalau begitu. Pasti minta dibayarin. Percaya gak? Tuh kan. Apa aku boleh minjam uangmu? Tuh kan. Baiklah. Terima kasih kamu baik sekali. Sama-sama. Tapi sepertinya aku mau memperiksa tasku lagi. Oh baiklah. Ketemu. Iya ketemu. Ternyata terselip di antara peralatan kosmetiku. Aku terlalu banyak bawa kosmetik sih. Ya ampun. Yaudah aku bayar dulu. Gue yakin nih cewek mukanya anti peluru. Kenapa anti peluru? Karena kosmetiknya dia tebel. Jadi kayak tembak. Yang kena bedaknya. Jadi ngebul habis ditembak dia mukanya. Aku duluan ya. Dadah. Bye. Bercanda ya. Bercanda ya. Jangan terlalu serius. Oke. Kata-kata sih noda. Kita mungkin kerja lagi. I don't know. Yuindro. Kasino. Yeah. Nenang sampah. Ih. Buku senek. Buku suler. Bodo. Dagang. Dagang. Apa-apa. Ntar dulu. Kita lihat. Kak Senu. Kak Senu. Kak Senu. Kak Senu. Omega. Maaf. Eh. Oh anak-anaknya di sini. Halo. Rara. Ini Lina. Nggak kerja kak. Nggak. Iya. Halo. Kenapa kak. Nggak kenapa-kenapa. Lu lurus banget kak. Kepret. Bodo lah. Eh. Ada si Isma. Is my love. Singkat. Enak. Nggak. Gue pengen kasih sesuatu si Isma gitu loh. Apa ya. Gue kasih ya. Pengen yang murah-murah aja. Apa gimana gitu loh. Gue bingung. Gue coba-coba. Gue ke Omega Mark dulu kali ya. Mie goreng dia mau nggak ya. Gue kasih mie goreng gitu loh. Ntar. Ada sampah. Ingatlah. Sampah adalah penghasilan kita. Tanpa sampah. Eh. Tanpa sampah. Kita bukan apa-apa. Oke. Kita beli sesuatu di dia. Jual apa loh. Ngobrol. Bukan itu. Gue mau belanja. Bu Udin. Snack. Uler. Biskuit cream. Telur. Telur dia disuka sih. Yang murah aja kalian telur ya. Hehehe. Ini permen. Wih. Permen ini bagus nih. Buat anak kamar. Ntar. Gue beli tiga deh. Aduh. Aduh. Nggak cukup ya. Ruangan gue nggak cukup. Gimana ya. Bab. 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 Seribu ade. Yap. Buat siapa? Buat si Isma. Mohon maaf. Isma belanja. Nanti mungkin gue beli permen kali ya. Harusnya ya. Buat anak-anak. Tapi tas gue. Aduh. Mana Isma. 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 Is my life. Na 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 na. Yah. Salah dong. Hahaha. Kemakan sendiri. La 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 la. Hehehe. Aduh. Permen deh. Permen. Aduh. Salah. Om. Kemakan sendiri. Bab. Belanja. Permen deh. Kita beli permen. Yap. Dua. Tiga. Empat. Nggak apa-apa. Penuh itu gue. Tas gue. Nggak apa-apa. Nanti kita ngambil dulu ke area satu. Jual-jualin dulu. Pertama jual-jualin dulu. Ambil area satu baru. Permen aja. Nggak apa-apa. Mau kali Isma ya. Gue takutnya kena taman sebelahnya. Maksudnya tadinya begitu. Makanya gue hati-hati banget pasannya. Terima kasih Andri pribadi. Sama-sama. Oh ada sampah. Wah. Keliatannya mahal. Oke baju. Nggak guna sebenarnya. Nanti kita karya satu dulu. Kita cepet-cepet ke anak-anak itu. Kita kasih permain. Yang disi narkoba. Jangan bohong. Aduh. Oke kita jual-jualin dulu. Kita jual semua aja. Oke. Oke sip. Duit gue agak balik lagi sih. Walaupun nggak semuanya. Bentar. Eh nggak usah. Nggak usah. Nggak usah ambil itu. Masuk cepetan. Waktunya udah terbatas. Kita takut nggak ketemu anak-anak itu lagi. Oke. Gue langsung ambil satu dulu aja. Karena gue butuh banget ininya. Lah ada lagi. Ternyata ya pak. Ntar anak-anak mana? Sebelah sini kan? Eh salah. Sebelah sini. Lapangan di lapangan mereka. Nah. Ini dia. Si Jali. Jali. Terima kasih kak. Aku suka. Terima kasih. Sudah menjadi temanku. Ini aku hadiah ini. Oh. Dapat ular coy. Sinek. Terima kasih ya. Aku suka ini. Terima kasih kak. Sudah menjadi temanku. Aku hadiah sihat dia lagi. Ini instant. Terima kasih ya. Antik padamu. Suka ini. Terima kasih ya. Aku sedang teman. Ini hadiah untukmu. Energy drink. modalnya murah loh, modalnya cuma permen, dikasih energy drink, dikasih snack ya Allah baik sekali anda, tadinya aku mau ngasih juga si Isma tapi nanti aja aku simpen dulu oke kita jualan dulu kita kaleng bekas, baju bekas taruhin apa oh celana robek oke celana robek, yes kita naruh tas itu dulu di sana, di atas, ntar ngulung sedikit ya udah malem loh oke keberuntungannya, nambah satu oke ya energy gue banyak banget, energy gue kerjaan gue dah, energy gue banyaknya begini aduh ntar masih bisa kerja asongan gak, kita lihat, kita lihat, kita lihat aku masih bisa, kita tukang asongan lagi aja gak apa-apa oke asongan udah, dapat duit lah lumayan segini eh apa nih, eh apa nih sampah nih Oke baju bekas Ntar dulu gue mau taruh makanan-makanan ini dulu Ke kamar gue Gitu loh Oke taruh ini Ini sama ini kita taruh Oke kita mulung lagi ntar Gue sebenernya mau belajar ke ini Mau belajar ke warnet Biar plus itunya Wah besi tua mahal Sekitar 8 8 Rp 8 Rp Oke Kita mulung lagi Ini sampai jam 22 kan Makanya gue kenapa harus mulung dulu sekarang Karena biar ini Ini nama game nya mulung simulator Aduh Ayo sini sini Oke Oke Aduh salah pak Saya mau ke warung bapak maksudnya Jual semua Salah Yep Sebentar gue stop dulu Nanti gue balik lagi Takutnya ini memori kepenuhan Nanti udah jauh-jauh kayak begini Gue harus ngulang lagi Gue capek banget Serius Makanya bentar gue stop sebentar Oke Gue balik lagi Gue itu paling pegel Kalo udah rekamannya rusak ya Serius Pegel banget Sampah Sampah Oke Penjaga warnet Berapa Ngabisin energinya Disini gak disebutin sih ya Kalo 2 sih Eh 20 sih kesel saya Oh enggak Wuss Dapet duit juga akhirnya Gak cuma dari mulung ternyata Masih bisa kerja Warnet Lupa gue Oh iya ngobrol dulu sama sini nih Siapa sih gue lupa namanya Si mustopar siapa ya Arpat Oh iya ngobrol Aduh Ya gak bisa Bodoh Lu udah kerja aja lah saya Emang kerja aja bisa gak Sia-sia banget Bodoh Bisa gak kerja lagi Bisa Tapi jantra apa sih dia Sekali lagi lah Oke Abis Dia pada gak sama sekali kan Lebih baik jadi gitu Jadi duit nih Dapet Sampah 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 Buanglah sampah Pada temannya Botol Blink Oke kita ke atas Ini keberuntungan Kalau udah dua nih Bisa dapet sisir gue Ntar dulu Status gue berapa Keberuntungan gue Oh dikit lagi Dua lagi Kita mulung dua kali Naik Nah Satu kali lagi Naik Itu gue Keberuntungan gue Ayo Ayo Jangan susah Oke botol saus Lumayan Besok kita jualan Kayak La 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 Masuk Oke Kita istirahat tidur Tidur Oke Gue stop lagi Sekali lagi Mohon maaf Nanti Gue balik lagi Karena Gue kayaknya main dua hari Di Oke Gue balik lagi Dan Ini adalah Hari kedua Maksudnya hari keempat Dari minggu kedua Tapi ini hari kedua Gue maksudnya Di dalam Part ini gitu ya Jadi ceritanya Gini Gue tadi Sempet udah main Beberapa kali Di hari kedua ini Terus tau-tau Ya gitu Veler rusak Untungnya adalah Gue udah Stop yang sebelumnya Gitu loh Dan akhirnya Karena tadi belum Di save Yang mau ngomong air Gue ngulang lagi Dari awal Di save dulu Tapi jalan ceritanya sih Gak beda sama yang tadi Yang tadi ya gitu Oke Gue jual barang dulu Ini gue udah Keberuntungannya Dari dua Jadi Gue dapet Tag Kok Terus ya Dapet botol air mineral Dapet topi juga Tapi ada di itu Kita ngobrol sama dia Alhamdulillah Apa ya Kita mau kemana deh Apa kita mulung dulu Apa kita Gue mau nyoba topi deh Ada topi di lemari gue Itu fungsinya apa Gue gak tau Ah bisa gitu Gue pake gak gitu Ini buat Ini satu Nah ini makanannya Ganti Tadi kemarin Gue gak salah Ciki Dan apa gitu Gue lupa Nah ini sekarang Gue dikasih Ini Kepokarisuat atau apa Gue gak tau Pokarisuat Roti sama kopi Gak tau Oke ini paku Gue kasih dulu Atur nuhun Ini kok gak salah Tadi bisa minta bantuan Gitu loh Gak bisa sekarang Kan kesel jadinya Oke kita pake Bisa gak Oh buat diberikan Kepada orang lain Berarti gue Gue gak bisa Ini pake Halo anak muda Halo bapak tua Oke Ntar dulu kita ngambil dulu Sampah Mulung dulu bentar Oke kita jual Kayaknya sih hari ini Gue gak Ini Gak buru-buru Jadi Apa ya Mungkin Gue kerja dulu aja kali ya Kerja dulu aja Terusnya gue nyisahin Energi gue Sampai 50 Untuk belajar Ini gitu loh Kerja Oke Hari Kamis Hari Kamis ya Hari Minggu Kita udah harus Bayar utang Oke Satu kali lagi Oke Jadi Jadi rencana kita Bukan kita ya Gue pengen Ini Oke Siap Pak 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 Eh Pak 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 Tio, sorry Ini orang-orangnya dimana nih, gue pengen liat dulu Isma disitu Oke, dokter disitu Ini kalau gak salah dokter ada scene-nya lagi yang baru Kok gak ada Pak Adi nih Halo Pak Enggak sih Pak, saya lagi gak pengen jajan Cuma saya lagi keliling-keliling nyaris sampah Oke Nah ini ada scene-nya, gak salah Eh Pak Tio Eh kamu, perut saya sakit Loh kok bisa? Kayaknya agar-agar makan gak teratur Kebanyakan makan mie instan juga kali Iya juga sih Oke Bapak Tio Saya mau periksa dulu ya Oke Gak tau kenapa gue Dabbingnya ini ngikutin kesannya Seolah-olah gue orang ini, orang-orang betawi Minum obatnya secara teratur ya Dan jaga makan Baik dok, terima kasih Sedangkan gue tinggal di Serang gitu Serang Banten Loh, kamu masih disini? Kamu pasti khawatir sama saya? Iya kan takutnya kenapa-kenapa? Oh Eh, hahaha Saya tidak apa-apa Yaudah saya pulang dulu ya Cepat sembuh ya Pak Oke Bapak Tio sakit perut Ini scene dokternya ternyata kayak gitu doang Oke, ngobrol dikit Gue dapet baterai nih Gue pengen Pengen gue kasih ke siapa baterai? Topi sih udah gue pasti kasih Alex Gak tau kenapa Gue pikiran gue ke Alex Nah, boleh lah Udah gue cek ngobrol dulu ya Gak apa-apa kok Saya kangen elam kok Oke, ini siapa? Si Nabila JKT 48 Masehi Oke, ngobrol dikit Komunikasi plus 1 Gue gak tau kalau komunikasi gue plus 2 Kayak gimana ceritanya gitu Ini kemana sih itu? Si Bebet Gitu Oke, gak apa-apa Nah, ini si ini Si Alex Kita masuk Eh Udah, pas itu harganya Lex Udah pak Udah segitu Oh, yaudah deh Oh, iya deh Sorry Lagi main apa? Eh, main apa? Mesen apa Pak Nopadi? Oh, ini baju buat acara ulang tahun di kantor Oh, mesen banyak berarti? Iya, anggarannya harus bisa cukup Buat semua kebutuhan acara Iya juga sih Ya, yaudah saya ambil deh Oke deh Ya, nanti hubungi lagi ya Kalau ada kabar terbaru soal produksinya Siapa? Oke Jadi penci panitia benar-benar capek Semangat Pak Terima kasih ambil pribadi Saya akan rejuang sebaik-baiknya Saya pergi dulu ya Oke Pak Ati Ati di jalan Nah, tenang Mantap Nah, kita ngobrol dulu sama si ini Si Young Lex Alex Kita kasih topi ke dia Thanks ya Oke Mantap kan topi gue Yo, yo, yo Dia anak-anak G4UL gitu Gaol gitu Oke Bangunin Bodoh Toko bangunan jadi bangunin Oke Sesuatu disini Mudah-mudahan bagus Udah bagus Oke, kita ke area 4 deh Sorry Area 4 nih ya Toko Sepi amat Gue ada cutscene lagi sini Disini ada siapa? Gak ada Kalau disini gak ada siapa-siapa Berarti kita ke area Area 3 Kemarin Ceritanya gue Udah sampai cutscene ini sih Cutscene ada yang anak-anak itu Kemarin yang kasih makanan itu Ada anak-anak Jadi ada cutscene disitu Gak gitu deh Rusak gitu loh Mau gak mau Ya gak jadi Ada apa disini Gak ada apa-apa Fitness Bang Tigor Kita disini Gue harus nambahin ini juga sih Muscle gue Atau Otot gue Biar Ini Biar nanti bisa kerja di Biasanya Pak Ustadz ada disini Di Jepara Nah betul kan Masih besar Gak tau Assalamualaikum Sedang melihat perabotan Iya be Ini teko gue kasih siapa Baterai gue kasih siapa Tadi sih ada misi Ini baterai Yang patatangnya Cuma Gak tau kenapa Jadi gak bisa lagi Itu sekarang Ya udahlah Mungkin belum Saatnya Oke Kita kasihin dulu Bentar Set Ngobrol Oke sip Ini kemana lagi Si itu Gue pengen ketemu Sama Isma Serius Siapa ketemu Ini Coba telpon Telepon mana Salah Isma Anissa namanya Aku sedang di distro Oh Kamu disana Ngomong Bambang Patatnya ketemu Ya kita ke area 1 Karena Gak ada apa-apa lagi disini Gak ada yang bisa kita jelaskan Kecuali mendekati Isma Isma Ilan Oke Ah Tadi bisa Kok Jadi gak bisa sekarang Kesel saya Esmosi Esteler Distro Oke distro Masih batu baterai Siapa ya Lagi mikir Oke Kalau gue kasih teko Mau gak dia Teko nih buat Isma Terima kasih Andri pribadi Dia mau-mau aja Dikasih teko Serius Mau pro di kita Isma Bagus-bagus Aku suka Oke Aku juga suka Sama kamu Terlalu menghayati Andri pribadi Main game ini Bodoh Oke Abis Kemungkinan kita Mulung Terusnya Ngejual-jual barang Dan ngasih itu juga Ngasih Itunya ke Siapa namanya Aduh 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 Saya lupa Ini banyak barang-barang Yang mengkilap-mengkilap Gini nih Oke Botol minum Apa kabar Baik Alhamdulillah Tapi saya mau jual barang Kok saya jadi bingung Sama bapak Yap 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 Sip Kita ke warnet Kita belajar dulu Karena gue punya Ini kan Punya energi cukup lah Bisa dua kali belajar lah Walaupun nanti Nanti ngabisin duitnya Gue dijuin lumayan Untuk masa depan Karirnya lebih baik Yes Oke Kita kesini Kita keluar dulu Ada scene yang anak kecil Ayo cepet Sebelum malam Bagus Hehehe 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 Hei kalian Kenapa Halo Kakak Andri pribadi Kami mau belanja Keperluan pak Rakarya Tapi bingung Mau bantuin kita Enggak Enggak Yang satu ini Anak ini Madepnya kebelakang mulu Gitu loh Gue serem Nggak ada cuma rambut doang Gitu kan Yeeh Eh ada sampah Aku memulung Kok lama Jangan ngomong Pelgorusa Oke Cukup lama ya Akhirnya Akhirnya beres juga ya Iya makasih ya Kak Andri pribadi Semoga sukses Buat ngerjain prakaryanya Oke makasih kak Oh gitu Oke sekarang kita mulung Tadi mana Kak Seno Aku suka sama Kak Seno Kak Seno Halo apa kabar Baik Kak Seno Cuma bentar ya Kak Seno Ada sampah disini Hehehe Lah malem Tahu-tahu Bodoh Amat Oke baju Oke nothing to do in here I think Oh ada Kak Seno lagi disini Ngapain Kak Seno Nggak Nggak apa-apa Kak Seno saya lagi Ini aja Lagi keliling aja disini Omega Mart Tar dulu Omega Mart ini Yang jaga siapa Hmm gitu Coba kita ke Omega Mart Oh ini dia nih Gue mau ngobrol sama siin tadi Ini cewek rambut pink Kali aja ada easter egg kan Kita nggak tahu Ini siapa Kayak ini Pokemon trainer loh Sumpah ini Pak Teo ini Kita ke atas Area 1 Eh enggak 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 Saya mau ke Warnet dulu Oke Ngob Ngobrol udah Ngasih ini Salah Ngasih batu baterai Dia mau ya Terima kasih ya Mas Android Aku suka ini Bagus Sering-sering Kamu suka Apakah kamu suka Semakin tinggi Oke yes Gede sih sebenernya 5 Tapi gue butuh banget Buat naikin karir gue Bentar Kok salah saya Salah Kecerdasan Gue perlu 5 lagi Satu kali belajar lagi Ini Gue beli baju Let's go Kita jadi ini Tuang service Wah Sampah kan Malem-malem lagi Udah tutup Tapi Cuy Biasanya udah tutup Kita mulung dikit Sebelum kita tutup Kok Kadang ini masih ada bugnya Gitu loh Atau bug gak Yang biasa buat mandi Anak kecil Bug Nah kadang-kadang Suka masih ada itunya Patatang udah tutup pasti Biasanya jam 22 Udah tutup Ya itu Yang gue maksud Dapet baterai lagi Cerdas emang Oke Eh keberuntungan Nambah 2 ya Coba bentar Oh enggak 1 Tadi gue keliatannya Kayak 2 Oke Dia udah ngantuk Ceritanya nih Udah malem Udah jam 23 Udah tengah malem Ketemu The Meat Gue gak tau ini ada The Meat Atau enggak sih Gue gak tau Tapi kita lihat aja nanti Ada setan atau enggak Di game ini Kayak seru juga Kalau ada setan-setan Gitu kan Walaupun Ya Mau gimana lagi Apa yang mau gue jual Oh iya Sintal busuk Oke Nanti buat kita ini Kita tidur dulu Oke Oke deh Gue harus sampe sini dulu aja Terima kasih Lala Gue harus sampe sini dulu aja Terima kasih Jangan lupa subscribe Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye bye